Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gerombolan orang yang naik motor tiba-tiba mengobrak abrik gerobak makanan dan menyabet sejumlah orang dengan celurit dan parang, tulisnya. Sejumlah barang di warung makan rusak akibat perbuatan preman-preman itu, korban luka dalam kejadian tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan. Alat-alat jualan seperti tempat tisu, kaca, dan piring rusak. Para korban luka kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis, tulis akun tersebut. Dua orang pelaku perusahaan berhasil diamankan warga, lainnya yang membawa senjata tajam berhasil melarikan diri. Diperkirakan, aksi premanisme itu telah merugikan warung makan hingga 15 juta rupiah. Aksi premanisme tersebut sangat meresahkan pelaku usaha seperti dirinya. Ia mengaku, mengalami kerugian berkisar Rp10-15 juta, imbu akun tersebut. Kabar terkait preman mengamuk gegara THR sudah sampai di telinga Kapolsek Tebet, Kompol Citya Intania. Ia menyebut pihaknya sudah mendampingi korban untuk membuat laporan ke polisi. Langsung ditindak lanjutkan nitreskrim dan tim, dibawa ke komando, Polsek, untuk buat laporan dan masih dalam proses penyelidikan, ujar Citya, dikutip dari tribunjakarta.com, Selasa, tanggal 25 April 2023. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.